Halo guys, berjumpa lagi di channel Sun Gaming Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara setting APN untuk atau khusus ojek online ya teman-teman Atau Grab dan Gojek ya teman-teman Ya, sebelum kita lanjut ke settingannya Tolong bantu channel ini dengan cara klik subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu gratis tanpa rugi ya teman-teman Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke dalam setelannya Pertama, kita masuk ke setelan Kita pilih jaringan dan internet, klik Dan jaringan seluler, klik lagi Kita pilih yang SIM 2 ya teman-teman Oh ya teman-teman, ini settingan APN-nya untuk semua jenis kartu ya teman-teman Oke, langsung ke SIM 2, pilih Dan kita klik lanjutkan, di bawahnya ada access point names ya teman-teman Atau nama titik access, kita klik aja langsung Dan kita disini sudah membuat APN-nya, jadi kita buat ulang ya teman-teman Jadi kita klik saja, kalau mau buat baru, di sebelah kanan atas ada tambah ya teman-teman Atau plus ya teman-teman Karena disini saya sudah membuat APN-nya, jadi kita klik aja APN khusus ojol ya teman-teman Klik langsung Ya, disini saya beri nama APN khusus ojol ya teman-teman Karena APN ini dikhususkan untuk para ojek online Ataupun Grab atau Gojek ya teman-teman Jadi namanya APN khusus ojol Kalau sudah kita klik ok Dan APN yang paling penting ya teman-teman Bisa diketikan dengan .net Jangan sampai salah ya teman-teman Sama kan .net ya Untuk APN-nya Ya, kalau sudah diketik masing-masing kita klik lagi ok Di bawahnya ada proxy Proxynya kosongkan saja teman-teman, nggak usah diisi Dan di bawahnya ada port ya teman-teman Portnya juga dikosongkan saja, langsung saja Dan untuk di bawahnya lagi ada nama pengguna teman-teman Kita isikan dengan .c1 ya teman-teman Untuk nama pengguna Saya bacakan sekali lagi Kalau kita baca C L E S S C 1 ya teman-teman Jangan sampai salah ya teman-teman Untuk nama penggunanya Kalau sudah diketik kita klik ok Dan di bawahnya lagi ada sandi teman-teman Sandinya disamakan ya teman-teman Dengan nama penggunanya C L E S S C 1 Untuk sandinya C L E S S C 1 Jangan sampai salah ya teman-teman Karena ini sangat penting Oke, kita lanjut lagi Oh ya teman-teman Sebelum kita lanjut Yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih juga Dan yang belum subscribe Tolong teman-teman Subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video Bermanfaat dari Channel Sun Gaming ya teman-teman Bila suka dengan video ini Klik like ya teman-teman Tidak ada login ya teman-teman Oke, kita lanjut lagi Ke servernya Servernya dikosongkan saja MFC nya dikosongkan saja juga Dan proxy MMS nya juga dikosongkan Teman-teman Di bawahnya lagi Ada port MMS Kosongkan lagi teman-teman Karena tidak dibutuhkan ya teman-teman Oke Di sini ada MCC MCC nya 510 ya teman-teman Jangan sampai dirubah-rubah Karena ini dari Provider Indosatnya Atau Provider Pusatnya ya teman-teman Oke, kalau sudah Dan MFC 01 ini Untuk Provider Indosat Ya teman-teman Dan Provider lainnya Sesuaikan oleh teman-teman Masing-masing ya teman-teman Karena ini saya pakai Kartu Indosat Jadi MFC nya 01 ya teman-teman Jangan dirubah-rubah Oke, kalau sudah Dan di bawahnya lagi Ada jenis autentikasi teman-teman Pilih yang PAP atau CAP ya teman-teman Jangan sampai salah Jenis autentikasinya PAP atau CAP ya teman-teman Ya, kalau sudah Kita klik saja langsung Oke Dan di bawahnya lagi Ada jenis APN Teman-teman Ini juga penting ya teman-teman Samakan Dipaut Koma Supple ya Ketikan Dipaut Koma Supple ya teman-teman Untuk jenis APN-nya Ya, kalau sudah Diketik oleh teman-teman Masing-masing di APN-nya Kita lanjut lagi Oke Dan teman-teman Di bawahnya lagi Ada protokol APN Protokol APN-nya Dipilih dengan IPP4 Garis miring IPP6 Ya teman-teman Jangan sampai salah Kalau sudah Kita pilih IPP4 IPP6 ya teman-teman Untuk protokol APN-nya Dan di bawahnya lagi Ada protokol roaming APN ya teman-teman Pilih lagi IPP4 Garis miring IPP6 ya teman-teman Jangan sampai salah Karena ini penting ya teman-teman Untuk APN ini ya teman-teman Oke Kalau sudah Dan di bawahnya ada operator Tidak usah diisi Atau tidak ditentukan ya teman-teman Ya Dan di bawahnya lagi Ada jenis MPNO-nya Gak usah diisi Atau tidak ada ya teman-teman Ya kalau sudah APN ini sudah selesai dibuat Yang bernama Atau yang kita setting Namanya APN Kus OJOL ya teman-teman Untuk para ojek online Untuk para grab Untuk para gojek Dan lain-lain Yang berhubungan dengan Ojek online ya teman-teman Supaya sinyalnya Lancar jaya ya teman-teman Kalau sudah kita klik simpan Di bagian atas kanan Ada titik tiga Kita klik Dan simpan ya teman-teman Oke Kita lanjut lagi Ke tes sinyalnya ya teman-teman Apakah sinyalnya bagus Apakah jelek Apakah sedang ya teman-teman Kita langsung saja Kedalam tesnya Disini Saya menggunakan aplikasi meteor Teman-teman Untuk mengetes sinyal ini ya teman-teman Untuk kita berinternet Dengan lancar Ya kita langsung saja Mulai pengujian Kita tunggu Pingnya ada berapa ms ya teman-teman Kita tunggu Tunggu dan tunggu Dan disini Pingnya 31ms teman-teman Sudah cukup luar biasa ya teman-teman Untuk kita berinternet Contohnya main game Dan sebagainya teman-teman Yang berhubungan dengan game ya teman-teman Untuk undunya 2,5 Sudah lumayan ya teman-teman Untuk kita berinternet Dan ungganya juga Sekitar 2,4 Atau 2,3 Sudah oke juga ya teman-teman Sudah cukup lumayan Settingan APN ini Khusus ojek online Supaya sinyalnya lancar Tanpa ada suatu halangan apapun ya teman-teman Untuk kita berinternet Oke kita Sudah akan sampai disini sejak video ini Semoga settingan ini Bermanfaat untuk teman-teman Khususnya untuk ojek online ya teman-teman Sebelumnya Saya minta bantu Atau tolong Klik subscribe channel ini Dengan cara Klik subscribe ya teman-teman Dan bila Suka dengan video ini Klik like Dan jangan lupa Klik tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Dengan video-video Bermanfaat dari channel Sun Gaming Oke Saya cukupkan sampai disini video ini Terima kasih Sampai jumpa